Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelakakan dibunuh oleh Nabi Isa AS atas izin Allah di akhir zaman Peristiwa ini menjadi salah satu tanda tanda terjadinya hari kiamat Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa AS Dajjal lahir di negeri Samira atau Samaria, negeri kecil di Palestina warisan Nabi Sulaiman AS Negeri Samira ini berasal dari nama seorang dari Ban Israel atau Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas Ia pengikut Nabi Musa AS yang kemudian sesadar merupakan tohu kafir yang disebut dalam Al-Quran Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahuda atau Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruniai anak Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina Menurut D.R. Issa Daud dalam bukunya, kemunculan Dajjal di segitiga bermuda Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa AS Ada yang menyebutkan Cikal Bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri Dajjal kecil, sengsarakan orang tuanya sementara dalam buku Inzaru Al-Masih Adajjal Disebutkan, Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis Dikisahkan, pada malam yang menakutkan Diiringi hembusan angin dan hujan lebat Pasangan suami istri itu Mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai tuhan mereka Kemudian patung itu Memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak Setan mengetahui keinginan suami istri itu Mendambakan seorang anak laki-laki Karena itu Setan memperdaya berhala itu seakan-akan Memberi karunia anak Dan meminta korban-korban sesembahan Demikianlah cara Syaiton menipu daya manusia Perempuan itu pun melahirkan anak laki-laki Tapi satu matanya cacah sejak lahir Bayi itu suka tidur malam dan siang Dan jarang bangun Sejak kelahirannya Dajjal tidak mau menyusu dan selalu tertidur Hingga mengakibatkan payudara ibunya Mengalami pembegakan hebat Dan menimbulkan panas yang luar biasa Dua bulan kemudian Ibunya meninggal dunia Ayah Dajjal yang berpostur tinggi Gemudah memiliki hidung seperti paru burung Sedangkan ibunya berbadan gemuk Kedua tangannya panjang Dan memiliki payudara yang besar Anak itu sangat membahayakan Kedua orang tuanya Dan juga umat manusia Bukan hanya ibunya saja Yang merasakan kesengsaraan Seayah pun demikian Ada pun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya Yalah setelah kira-kira 4 tahun Dajjal hanya diam dan tidur saja Sejak kelahirannya Pada suatu malam Anak itu bergerak merangkak seperti balita Ia berjalan ke arah patung Patung berhala kemudian tidur Di sisi patung itu Seayah pun bangun keesokan harinya Dan mendapati anaknya tertidur Di pangkuan patung tuan mereka Ayahnya memanggil tetangganya Dan berita itu menyebar luas Penduduk sekitar berbonong-bonong Datang untuk menyaksikan hal tersebut Kemudian Hakim kota mendengar Dan ingin memiliki anak itu Yang dianggap dapat membawa keberkahan Maka ditusnya mata-mata Untuk membuat siasat Lalu Diadapkannya lah ayah Dajjal Kepada hakim kota Dan dipaksa untuk mengaku Bahwa kabar berita itu Adalah hasil rekayasa dirinya semata Karena itu Ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku Bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya Dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu Ia dipenjara dan disiksa Sementara Dajjal Diambil oleh hakim Dan dirawat di dalam istana Dalam menghadapi siksa di penjara Ayah Dajjal tidak kuat Sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu Setelah ia mengaku Ayah Dajjal pun diusir Maka tinggallah ia sebatang kara Karena ulanannya itu Dalam keterasingannya itu Ayah Dajjal meninggal dunia Dalam penderitaannya Dan setelah berada di dalam istana Selama kira-kira satu tahun satu bulan Negeri Samiri Dilanda bencana yang dasyat Allah Ta'ala Memusnahkan negeri itu Karena perbuatan penduduknya Menyembah berhala dan masyiat Yang melampaui batas Kemudian Allah memerintahkan Jibril Menyelamatkan anak itu Dan membawanya ke sebuah pulau terpencil Yang terletak di tengah-tengah lautan luas Yang disebut Laut Yaman Pulau yang didiami Dajjal ini Dikenal dengan nama Jazira As-Suban Ar-Rohib Wadda Ba'al-Halba Yakni sebuah pulau yang terdapat Ular mengerikan Dan hewan berbulu tebal Hewan melata yang berbulu lebat inilah Yang menjaganya selama Dajjal Mendiami pulau itu Hewan ini Disebut sebagai Al-Jazasa Yang bisa berbicara layaknya manusia Pulau itu berukuran kecil Bagaikan tumbukan bebatuan Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau Yang banyak jumlahnya Dajjal Panjang hari sepanjang tahun Selalu tidur layaknya pengundi gua Nawas bin Sam'an Telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Memaparkan ciri-ciri Dajjal Kepada para sahabat-sahabatnya Dan beliau bersabda Dajjal adalah seorang pemuda Yang berambut keriting Matanya buta satu Picak atau kilahan satu Menurut saya Dia seperti Uzzah bin Kotu Berang siapa dari kamu yang melihatnya Maka pecah kalah untuknya Pembuka surat Al-Kafi Dia keluar dari celah kota Antara Syam dan Irak Kemudian dia membuat kebinasaan Di sebagian kanan dan sebelah kiri Atau di setiap tempat Wahai hamba Allah Tetap kalah kuat kalah dirimu Haris Riwat Muslim Abu Daud Tirmisi dan Ibnu Majah Sahabat Dalam buku fitnah Dajjal dan Ya'jud dan Majud Mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Ya'jud dan Majud Oleh Lili Agus Saputro Disebutkan Bahwa kemampuan Dajjal menjelang hari kiamat Sangatlah dasyat Ia dapat mendatangkan air Saat api menyambar di mana-mana Mendatangkan api di saat kondisi kedinginan Menghidupkan orang yang sudah meninggal Dan lain sebagainya Namun semua itu hanyalah fitnah semata yang ditujukan Pada para pengikutnya Hal tersebut Sesuai dengan namanya yang memiliki kata dasar Yang termasuk bentuk membalago Atau melebihkan yang maknanya Yakni banyaknya kebohongan yang ada pada dirinya Disebutkan juga Bahwa pada suatu hari pada musim kemarau panjang Dajjal akan bertanya kepada manusia di sekitarnya Apakah meminginkan api atau air Jika menjawab air Berarti Dajjal akan memberikan api Dan jika menjawab api Maka Dajjal akan memberikan air Munculnya Dajjal Sebagai tanda kiamat Disebutkan dalam sejumlah hadis yang sohi Salah satunya Dari riwayat Husaifah bin Usaid Sebagaimana termuat dalam kitab Nihayatul A'lam Karya Muhammad Al-Arifi Husaifah menuturkan Pada suatu hari Nabi Muhammad menemui para sahabat Ketika mereka sedang berbincang-bincang Beliau lalu bertanya Apa yang sedang kalian berbincangkan Lalu mereka menjawab Kami sedang berbincangkan hari kiamat Dan beliau pun bersabda Sesungguhnya Kiamat belum akan terjadi Sampai kalian melihat 10 tanda Kemunculan Kabut Keluarnya Dajjal Keluarnya Binatang Melata Terbitnya Matahari dari Barat Turunya Issa bin Maryam Keluarnya Yajud dan Majud Amblasnya Bumi di 3 tempat Yaitu di Timur Di Barat Dan di Jasira Araf Lalu yang terakhir Apa yang keluar dari Yaman Yang akan menggiring manusia Kepadang Masyar Hadis Riyad Muslim Dan hadis ini Juga termuat dalam Musnad Ahmad dan Sunan Al-Arba'ah Inmukasi dalam kitab Anihaya Fi Al-Fitan Wa'al Malahim Memaparkan sebuah hadis Yang menyebut bahwa Dajjal Akan muncul di tempat Yang bernama Khurasan Rasulullah bersabda Sesungguhnya Dajjal muncul dari bumi Di sebelah timur Yang bernama Khurasan Ia diikuti oleh kaum Yang wajahnya laksana perisai Yang ditempa Hadis Riyad Ahmad At-Tirmizi Dan Ibn Majah At-Tirmizi menyatakan Sohi Abu Raira R.A. turut Meriwayatkan dari Rasulullah Perihal kemunculan Dajjal Yang mengatakan Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Nisaya Dajjal akan turun Di hauran Dan karaman Dengan 70 ribu pengikut Wajah-wajah mereka Laksana perisai Yang ditembahnya Hadis Riyad Ahmad Dalam Al-Musnad Ibn Khasir mengatakan Isna tadi sini Jayit Kuah dan Hasan Ada sejumlah peristiwa Menjelang kemunculan Dajjal Merangkum kitab Anihaya Fi Al-Fitan Wa'al Malahim Karya Ibn Khasir Dan Al-Masih Al-Muntazir Wa'niaya Al-Alam Karya Abdul Wahab Al-Tussalam Tawila Dan berikut Beberapa tanda Kedatangan Dajjal Menurut hadis 1. Manusia lupa mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala 2. Bencana kelaparan melanda manusia 3. Terjadinya pacaklik selama 3 tahun menjelang kemunculan Dajjal 4. Banyak para pendusta 5. Pembunuhan Meraja Lela 6. Terjadinya huru-hara 7. Harta melimpah 8. Banyak fitnah bertebaran 9. Menurunnya agama dan ilmu merosot Ada yang mengatakan Dajjal akan muncul ketika orang-orang yang beragama semakin sedikit Dajjal akan menyesatkan umat manusia di akhir zaman Rasulullah pernah bersabda Bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal Tidak ada satupun makhluk sejak ada yang diciptakan Hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal Hadis riwayat muslim Imam Ahmad dalam musnad Mengeluarkan sebuah hadis yang berisi perintah agar menjauhi Dajjal Hadis ini berasal dari Imran bin Hussein Dari Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Siapa yang mendengar Dajjal Tidaknya ia menjauhinya Siapa yang mendengar Dajjal Tidaknya ia menjauhinya Dan siapa yang mendengar Dajjal Tidaknya ia menjauhinya Seseorang mendetanginya dan mengira bahwa Dajjal itu orang mukmin Orang itu tetap bersamanya karena ia memiliki subhat Sehingga orang itu mengikutinya Hadis riwayat Ahmad dan istatnya Jayit Namun, tahukah sahabat? Ada sumber lain yang menyebutkan bahwa Dajjal juga bertemu dengan iblis Bagaimana kisahnya? Dan siapa yang disebut Dajjal itu? Setelah diusir oleh Nabi Musa Samiri atau Dajjal Mulai mengembara sendirian melalui jalan-jalan di Sina Menjauhi Nabi Musa dan kaumnya Lalu suatu ketika dia duduk-duduk di puncak suatu gunung tinggi Memperhatikan orang-orang yang sedang pergi menaiki perahu di lautan Dia berharap dapat menempang perahu mereka untuk pergi ke negeri mana saja yang ingin dikunjunginya Pertama dia pun pergi ke sebuah negeri yang dikenali dengan nama Bilad Al Ghul yang bermakna negeri makmur Dia tinggal di situ buat sementara Kemudian dia pergi menuju kabilah-kabilah Al-Bulgar Kemudian dia tinggal agak lama dengan penduduk-penduduk di Arwal Sebenarnya sebelum Christopher Columbus sampai di Amerika Utara Dajjal sudah sampai terlebih dahulu Dan tujuh abad lebih terdahulu daripada dia Dajjal berada di Amerika Selatan Dan sedang melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya bertempat di Puerto Rico Dajjal berencana mau menjadikan antara Puerto Rico dan Pulau Bermuda Sebagai bentuk piramid sebagaimana Piramid Fir'on Dia mau piramidnya lebih besar pengaruhnya daripada Piramid Fir'on Dajjal mau puncak bagi piramidnya itu terletak di dirinya sendiri Yaitu sebagai kota bomoh yang ditunggu-tunggu Dia pun mulai mengerim orang-orangnya sebagai pedagang ke beberapa negara di dunia Sebenarnya pedagang-pedagang itu adalah mata-mata yang mengumpulkan segala maklumat Mengumpul segala gambar dan mengutip berita dan maklumat untuk Dajjal Pada abad ke-8 Masehi bersamaan dengan abad ke-2 Hijrah Dajjal berlayar menggunakan kapal yang menggunakan tenaga matahari di segitiga Bermuda Dia berencana untuk mengunjungi pantai Florida Tetapi di tengah malam, yang gelap kulitnya itu dia melihat cahaya dari arah kejauhan Cahaya itu semakin dekat Dan dari pancaran cahaya itu Terlihat bayangan istana dari kaca seolah-olah istana kristal Pengawal-pengawal Dajjal pula terlihat seperti malu berkepala anjing Dan keledai dari kilauan cahaya itu Mereka pun bercahap-cahap dalam bahasa yang dia pun tidak faham Dajjal pun berkata kepada pengawalnya Apa yang aku lihat ini? Lalu mereka menjawab Why Tuhan kami? Kami hanya melihat cahaya dan mendengar bisikan Coba Tuhan kabarkan kepada kami apa yang engkau lihat Karena kami tidak dapat melihatnya Engkau adalah Tuhan kami Dan melihat apa yang kami tidak lihat Dajjal menjawab Baiklah, itu adalah tugas aku Kemudian dia pun mengeluarkan beberapa jenis bahan Dari biliknya di atas kapal itu Dan mencampurkan bahan-bahan itu Setelah itu Semua orang bisa melihat seolah-olah ada gunung bercahaya Atau binatang liar berbadan besar yang bersinar-sinar Dia juga lihat seluruh makhluk yang mengelilingi istana itu Dalam keadaan berjaga-jaga Dan kelihatan mereka berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam istana itu Ada setangannya pula terbang menjauhi istana itu Dan menjauhkan diri dari kapal Dajjal yang semakin dekat Dengan istana itu Bertambahannya lagi Setelah kapal Dajjal rapat Pengawal-pengawal Dajjal mulai menguap dan tertidur Seolah-olah mereka dibius dengan obat bius Dajjal pun turut menguap dan secara tidak sadar Dia pun menutup hidung dan mulut dengan tangan Dan bersiap-siap Untuk masuk ke dalam istana yang membingungkan dia itu Ketika masuk ke dalam Dia menerkejut melihat beratus-ratus makhluk mirip seperti anjing Keledai, kucing, dan ular Mengelilinginya sambil tunduk sebagai tanda hormat Salah satu makhluk di antara mereka mau maju ke depan Untuk mengelurkan tangan Mereka semuanya berwarna hitam Hulu-bulu mereka hitam Dan makhluk itu berbicara dalam bahasa yang dia tidak pernah ia dengar Tetapi dia faham Sebagaimana manusia bercakap dengan manusia lain Dengan bahasa masing-masing Antara mana percakapan makhluk itu Ialah raja agung menantimu Dia adalah tuan alam ini Dan malam ini engkau menjadi tetamunya Untuk mengikat ikatan cinta dan menjalin satu kerjasama Engkau menjadi raja yang boleh dilihat sementara dia Menjadi raja yang tidak boleh dilihat Yakni tersembunyi Dajjal mengerti dengan seluruh perkataan itu Lalu dia melalui celah-celah makhluk yang sedang berkumpul itu Sementara itu Saiton-saiton dengan jumlah yang banyak sekali Mencoba hendam mendekatinya Bukan sedikit jumlah saiton itu Hampir berjuta-juta Dalam berbagai bentuk Dari sekecil semut Sehingga sebesar lebah Sebesar jari Selebar tapak tahan Dan ada yang panjang Sampai seukuran dengan manusia Mereka menari-nari Dan menyanyi lagu yang dia sendiri tidak faham Tetapi Dajjal tahu Mereka semua sedang bergembira Kegembiraan mereka itu amat luar biasa Seperti sang gembira mendapat sesuatu Dajjal terus maju ke depan Dan terus maju ke mimbar yang besar Disitu terpampang gambar-gambar Saiton yang berbagai ukuran dan bentuk Ada gambar binata yang dikenali oleh manusia Ada yang tidak dikenali Paling aneh sekali Gambar seekor mohnya jangan tertulis Kata-kata yang khusus untuk manusia dan jin Memang Jin ada kemampuan untuk mendirikan bangunan Dan menyerupai seperti manusia Di dalam firman Allah Ta'ala Quran Surat Sabah Ayat 12-13 Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman Yang perjalanannya di waktu pagi Sama dengan perjalanan sebulan Dan perjalanannya di waktu petang Sama dengan perjalanan sebulan pula Dan kami alirkan cairan tembaga baginya Dan sebagian dari jin ada yang bekerja Di hadapannya di bawah kekuasaannya Dengan izin Tuhannya Dan siapa yang menyimpang di antara mereka Dari perintah kami Maka kami rasakan keberang asap neraka Yang apinya menyala-nyala Para jin itu membuat apa yang disuruh Sulaiman Dan apa yang dikehendakinya Dari gedung-gedung yang tinggi Dan patung-patung Dan piring-piring yang besarnya seperti kolam Dan periuk yang tetap berada di atas tungku Bekerjalah hai keluarga Daud Untuk bersyukur kepada Allah Dan sedikit sekali dari hamba-baku Yang berterima kasih Tiba-tiba mereka menyuruh Dajjal Berhenti di hadapan salah satu Makhluk yang sedang tunduk Dan meminta yang lain pun tunduk Sambil masuk menghadap Tuhan besarnya Dajjal tidak mau tunduk Walaupun yang lain semuanya tunduk Mereka pun berbisik kepadanya Tunduklah Karena ini adalah etika Untuk masuk bertemu raja yang menjadi Tuhan Dajjal menjawab Aku adalah raja yang menjadi Tuhan Lalu yang lain itu pun terus tunduk Dan meninggalkan dia sendirian Akhirnya Dajjal masuk sambil tunduk Dia mendapati dirinya berada dalam satu ruang yang luas Dan juga gelap Kemudian ada cahaya jingga tua bersinar dari sisinya Selepas itu Tiba-tiba saja dia dapati ruang itu diterangi oleh cahaya Seperti api Kemudian dia dapati dia berhadapan dengan satu makhluk Yang buruk rupanya Dan sangat menyeramkan Apabila dipandang Iblis itu pun mendekatkan diri kepada Dajjal Dan mereka berjabat tangan Lalu Iblis berkata Wahai manusia tanda kiamat Aku telah menantimu sejak jutaan tahun Aku telah membuat persiapan untukmu Sejak kemunculan Nabi dari Arab ini Untuk kita hancurkan umatnya yang menghadang Dan merintangi kami Permusuhan antara kita dan mereka tidak akan hilang Entah mereka yang menang atau kita yang menang Kalau kita yang menang Kita telah mengalahkan Allah Kalau kita mengalahkan Allah Kita menjadi Tuhan bersamanya Yang tidak ada sekutu bagi kita Itulah saatnya kita mencipta sebagaimana dia mencipta Jika tidak Katakanlah padaku dari mana Allah mendatangkan makhluk-makhluk ini Dan menciptakannya dari Kaf dan Nun Pasti dia belajar dari Tuhan sebelumnya Dan dapat memahami rahasia-rahasianya Kemudian mengkhianatinya dan menciptakan ini Dengan apa yang diketahuinya Dari rahasia-rahasia itu Aku dan engkau dapat mencapai apa yang telah dicapainya Hanya dengan memusnahkan umat ini Allah telah mengambungkan Nabi mereka Atas dosa-dosanya yang terdahulu Dan yang akan datang Memberi mereka malam melalui tul kodar yang lebih baik Daripada seribu bulan Memberi mereka tempat wukuf di Arofa Mereka kembali dari Arofa bagaikan dilahirkan kembali oleh ibunya Memberi mereka istighfar Atau permohonan ampun Dan dia pun menerima ampunan mereka Dan memberi mereka taubat Dan menerima taubat mereka selama belum sekarat Dia telah memuliakan mereka Lantas mengapa kita tidak menghasilkan mereka dengan keinginan yang rendah Dan cobaan hidup berupa harta Anak Wanita Emas Hukum Dengan begitu mereka menjadi penguasa seluruh dunia Aku menjadi sahabatmu yang tersembunyi Dan sekutumu di atas aras dan kekuasaan Sekian video kali ini Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan Yang benar Datanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kilau takliru Datanya dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh